Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Agit Andriakos Taman. Sebetulnya, panggil saja Kak Agit ya. Kak, jangan, Pak. Karena saya juga belum lama akan jadi alumni-nya. Saya angkatan 2017. Di sini saya akan presentasikan tentang sinematografi. Atau bidang yang saya sedang jalani saat ini. Jadi, saya itu sekarang sedang bekerja di sinema inovator. Di mana sinema inovator ini di bidang pendidikan. Jadi, saya sebagai pengajar X School. Sebagai pengajar X School sinematografi. Yang ingin saya share di sini sama teman-teman semua. Saya ingin share beberapa hal tentang sinematografi. Jadi, saya ingin berbagi saja. Saya juga, mohon maaf kalau misalnya ada materi atau yang nanti akan dipresentasikan. Kurang, apa ya namanya, kurang memuaskan. Ya, karena saya juga sama-sama masih belajar. Jadi, kita langsung saja ke materi yang pertama. Tentang sinematografi. Sudah ada gambarnya belum? You are now unmuted. Di sini belum terlihat, Pak. Oh, belum ya? Oh, belum ya? Oh, ya. Mulai, Pak. Sudah ada? Sudah muncul, Pak. Oh, ya. Saya jelaskan. Saya jelaskan dulu tentang sinematografi. Jadi, sinematografi ini nanti saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, ada pengertiannya. Kemudian ada perbedaan. Dan ketiga, materinya. Langsung saja. Jadi, pengertian dari sinematografi itu adalah ilmu yang membahas tentang teknik gambar. Yang menggabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide dan cerita dalam bentuk video. Nah, sampai sini saya jelaskan sedikit. Jadi, di sinematografi itu kita belajar bagaimana sih kita mengambil gambar untuk menjadi sebuah video. Nah, pasti caranya, oh, pakai kamera, ya, gitu. Record. Nah, saya itu, mereka, apa namanya, pasti banyak tuh suka dengan video. Apalagi membuat film. Sekarang, dari jaman saya sekolah, terutama SD, ada yang namanya ekskul sinematografi. Bahkan, baru sekarang-sekarang ya ada. Jadi, anak-anak senang banget kalau misalnya ada ekskul tentang pembuatan film. Apalagi di jaman, ya, jaman modern seperti sekarang masih suka. Jadi, saya mengajarkan kepada anak-anak itu untuk memberi masukan dan film yang kreatif. Nah, nanti saya akan tampilkan contoh dari filmnya. Karena saya, di sinemat inovator ini diajarkan untuk memberikan film yang kreatif, maka saya juga mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya supaya menjadi kreatif. Dengan cara mengajarkan unsur 3M. 3M itu yang pertama adalah mendidik, menginspirasi, dan menghibur. Jadi, film yang akan kita buat itu harus ada 3 aspek itu. Mendidik, menginspirasi, dan menghibur. Jadi, nggak ada istilahnya apa ya, filmnya negatif gitu. Mohon maaf ya. Nah, jadi, saya kasih kepada anak-anak itu, kita buat film yang ada rusuk pendidikannya. Maksudnya, mengajarkan banyak hal gitu. Seperti ada pesan moralnya, nah, kemudian ada hiburannya juga, dan tentu ada inspirasi. Nah, ini contoh yang saya, apa namanya, saya sampaikan ketika di kelas. Sebelum mulai, kita bermain dulu, fokus, kemudian games, habis itu, kita membuat ide cerita. Nah, ini sedang membuat ide cerita. Ya, seperti itu. Kemudian, next. Nah, di sini saya akan jelaskan perbedaan cinematographer dan videographer. Kalau cinematographer, itu biasanya bekerjanya per tim. Jadi, mereka punya timnya. Ya, seperti itu. Dan membuat, apa namanya, biasanya membuat film yang skalanya besar gitu. Seperti film layar lebar, atau film pendek, seperti itu. Juga membutuhkan produksi yang besar. Atau ada usahanya, seperti itu ya. Kalau misalnya videographer, ini berbeda dengan cinematographer. Nah, kalau videographer itu biasanya perorangan. Atau, mungkin kru-nya satu, dua orang. Ya, seperti itu. Jadi, tidak mainnya, apa ya, ya, solo gitu. Working solo, kalau di sini kan sebutnya. Jadi, tidak seperti cinematographer, kalau cinematographer ada timnya. Biasanya kalau videographer ini, paling sering ya, kalau yang saya tahu itu, mereka membuatnya seperti bikin video iklan. Kayak misalnya iklan online, online shop, apa-apa gitu ya. Itu, biasanya sama videographer. Atau juga, yang sering itu biasanya video pernikahan. Itu, oleh videographer. Kemudian, di sini, saya ingin kasih lihat film yang kami garap bersama anak-anak. Film, ada dua film yang ingin saya tampilkan. Bentar, saya beri dulu. Oke, nah. Saya akan melihatkan dulu, ini dari sekolah SD ya, anak-anak yang buat filmnya, saya yang mengarahkan, dan mereka yang apa namanya, acting. Kita coba buka. yang terima kasih. 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 Seperti itu ya Ini alat-alat yang biasa saya gunakan Kalau misalnya Saya syuting Sekolah Yang saya biasa gunakan Saat syuting Yang pertama dan wajibnya Kamera dan mikrofon Kenapa? Karena Itu alat utamanya Alat utamanya kamera sama mikrofon Mikrofonnya ini Fungsinya ya buat merekam Suara supaya Biasanya kalau misalnya Sebetulnya bisa aja kita syuting pakai kamera Kemudian gak pakai mikrofon Bisa Kita harus deket sama objek suaranya Misalnya saya syuting seseorang Berarti Kita harus deket Soalnya kalau enggak Suara-suara yang berisik di luar itu Kerekam nanti pas editing itu Susah buat, lumayan susah buat ngilanginnya Jadi kamera dan mikrofon itu Satu kesatuan yang wajib dipakai untuk syuting Supaya hasilnya maksimal Untuk kameranya sendiri Kalau syuting Saya gak pakai kamera yang Buat syuting kayak televisi Yang besar itu enggak ya Saya pakainya kamera DSLR Atau mirrorless Nah itu cukup buat syuting video Film pendek Kemudian yang kedua ada tripod Nah gunanya Supaya stabil Supaya saat teknik pengambilan gambar itu Hasilnya stabil Atau juga Bikin kayak apa yang namanya Cinematic Nah cinematic itu teknik Cinematic itu keren-keren ya Jadi Bisa Buat Buat Seolah-olah si Apa namanya Gambar yang kita ambil itu Gak goyang Karena pakai tripod ini Gitu Kemudian yang ketiga green screen Nah mungkin Beberapa Teman-teman dari kalian Masih udah ada yang tahu ya Green screen fungsinya buat apa Fungsinya itu Misalnya Kalau kita ingin syuting Di tempat yang Sebutlah hutan misalnya ya Kita ingin di hutan syuting Tapi kan Kita gak mungkin Tarih hutan yang Apa-apa ya Kayak Tempatnya film Film luar negeri lah Kayak film Dinosaurus ya misalnya Kita kan berarti butuh Tempatnya ya Hutannya itu betul-betul Hutan banget gitu Ada Udah di jalan Udah di mukeman warga Kita bisa pakai green screen Nah jadi Green screennya Biasa Kalau untuk syuting film Seperti itu Satu ruangan ya Ada yang gede Busar Nah kita Syuting di dalam green screen itu Habis itu Kita tag Setelah itu Kita satukan di Bagian editing Jadi nanti setelah kita Edit Si background kita tuh Bakalan kayak di hutan Ada tekniknya di Editing video Jadi kita gak usah capek-capek Hutan Misalnya kita ingin syuting di Apa namanya Kayak di gurun Kayak di Wah banyak Banyaknya kayak di luar Pembuatannya Soalnya kenapa Soalnya Kalau di luar ruangan itu Ini layarnya Nah Soalnya Ke bawah anginnya Gede tuh Anginnya Bisa Apa namanya Goyang-goyangin Di green screennya Jadi gak maksimal Kecuali kalau misalnya Crewnya banyak Kita pegang Nah Ini sekaligus buat Tadi Siapa Mesela Apa saja sih Skill yang dimiliki Soal sinematografi Nah itu Yang tadi Saya jelaskan Yang pertama Kita belajar baca Inggris Dari film Dari Les Atau dari Games Kemudian kita Belajar Terus tutorial Youtube Terus evaluasi Produksi sebelum Kita Play Bukin film baru lagi Kita evaluasi nih film kita Terus yang keempat Analisa dulu Karya cinematografi Eh cinematographer Maaf Dari orang lain Terus yang kelima Belajari alat-alat Shooting Kayak Mikrofon Kamera Tripod Dream screen Dan banyak sih sebetulnya Ada drone Ada lighting Ya Seperti itu Kemudian Ya Terus berlatih Shooting Shooting Dan shooting Seperti itu Terangkali itu Yang ingin saya sampaikan Di Webinar kali ini Untuk materi ya Masih ada satu film Yang beda temanya Mau bertanya dulu Atau mau Lihat Filmnya dulu Sambil menunggu ini mas Sambil menunggu Pertanyaannya nih Boleh diputar dulu aja mas Mas ya Begitu sih Begitu sih Ya Maaf sebelumnya ini Kelihatan jelas gak ya Bukaannya Soalnya ini Maaf Ini pentahayaan Di sini ruangannya Terasor ya Terasor ya Terasor ya Terasor ya Terasor ya Terima kasih. 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 Adina Kau Madara Fabi Macau You It. Um Pribution Ragnar Terima kasih. SMP ya, karena SMP, jadi kita sesuaikan juga sama filmnya. Jadi kalau tadi kan filmnya ada sedikit. Baik, kurang bagus ini. Cuman hiburan aja, karena waktu itu lagi booming-boomingnya. Jadi kita masukkan buat hiburan di akhir. Oke, lanjut lagi. Jadi saya tekankan lagi di sini. Yang buat film itu berni kreasi dari anak-anak. Jadi mereka buat film sesuai dengan benjangnya. Ada SD, SMP, SMA, nah seperti itu. Dan mereka juga ada yang menjadi kameramen, sutradara, aktor, aktris. Bahkan ada juga yang menjadi editingnya. Nah, jadi kita jelaskan gimana sih caranya jadi ambil peran di film, menjadi editor, menjadi seorang kameramen, fotomera, gitu ya, seperti itu. Oke, saya tekankan pertanyaan ya. Dari apakah seorang sinematografer harus pilih-pilih dalam banyak konten? Ya, jawabannya, kita harus pilih-pilih juga nih, dalam memilih konten. Karena konten yang akan kita buat nanti itu, jadi seperti apa gitu nantinya gitu ya. Kita harus berpikir ke depannya juga nih. Misalkan, apakah konten yang akan kita buat ini ada unsur menyinggung perasaan orang lain, atau misalnya menjelaskan orang lain, akan itu bisa bahaya juga ya buat kita dan buat orang yang bersangkutan. Jadi kita harus pilih nih, memfilter konten apa saja sih harus kita gunakan. Sinematografi sangat beragam, gimana caranya kita berani memilih satu konten untuk dikuasai. Jadi, kita memang ini, jadi konten itu kan banyak. Nah, kita mau kuasai konten apa, tergantung. Ditanya juga, misalnya nih, kita ingin memiliki konten yang isinya itu tentang vlog misalnya. Berarti kita harus cari referensi tentang video vlog, atau misalkan tentang video sinematik. Karena supaya biar, apa yang namanya, biar menarik gitu. Kalau misalnya vlog pakai sinematik itu keren kan. Banyak di YouTube juga vlog-vlog yang di luar sana itu pakai sinematik. Jadi biar bagus, ya gitu ya. Jadi, kita misalnya mau bikin video vlog. Ini adalah referensi orang-orang yang vlog-vlog terkenal, gitu ya. Nanti kita juga bisa mengikuti. Seperti yang tadi disampaikan di awal, ATM aja. Amati diru modifikasinya, gitu ya. Kalau misalnya mau konten tentang yang lainnya, silakan, kita kuasai dulu, pelajari dulu sedikit demi sedikit. Jadi, nggak usah langsung, apa ingin perfect nih. Pastikan kita, pasti ingin, kita udah lihat konten orang lain nih. Oh, ini bagus nih. Saya mau bikin ini, pasti kita ada nih, apa namanya, rasa dalam hati kita tuh ingin, konten yang kita buat dulu sama kayak orang itu. Kan lebih perfect ya, pasti itu. Itu namanya juga, dalam berkreativitas, kita pasti ada rasa seperti itu. Tapi, ya kita juga harus, apa namanya, belajar ya. Bisa kita langsung, bagus gitu. Kita harus step by step. Mungkin, kalau pesan dari saya, ya, kita harus tetap kreativitas ya. Bekipun, keadaan sekarang kan lagi coba gitu ya, jadi. Saya juga, online, saya juga jadinya belajar online gitu. Mengajar online ke anak yang bisa ketemu sama anak-anak. Jadi, saya tetap semangat, tetap berkreativitas. Taukan semuanya yang terbaik. Perbaiki diri setiap saat, taukan yang terbaik. Itu aja sih, oleh saya. Oh iya, terima kasih semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.